Baik, kemudian Kerman Allah SWT Di Quran ada perintah bagi bapak Bapak-bapak perintahkan keluarga sholat Makanya jadi suami Jangan bosan-bosan nanyain istri Udah sholat atau Belum Jangan bosan-bosan nanyain anak Udah sholat atau Belum Karena mengapa? Melaksanakan perintah Allah Sabarlah untuk sholat Sabar, sabar Berarti sabar untuk sholat Sabar juga untuk merintahin keluarga kita Sholat atau Belum Nanya Sholat atau belum Jadi bapak Anda yang gak pernah merintahin anaknya sholat Diam aja Mau sholat, mau kagak Diam aja Gak boleh seperti itu Utama sholat Nabi Ibrahim yang nabi Anaknya juga nabi Nabi Ibrahim itu Seluruh nabi setelah Ibrahim Ya Itu dari keturunan Nabi Ibrahim Itu masih berdoa Ya Allah jadikan aku mendirikan sholat Begitu juga keturunanku Jadikan mereka mendirikan sholat Jadi doa dan tetap perintahkan keluarga Mendirikan sholat Firman Allah yang lain Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa kuduhannasu wal hijara Hei orang-orang yang beriman Ku anfusakum peliharalah diri kalian Wa ahlikum dan keluarga-keluarga kalian Naro dari neraka Nah berarti tanggung jawab kita Kepala keluarga Surga neraka keluarga kita Istri kita Anak-anak kita Nanti yang ditanya pertama Suami Ya sehingga kita Termasuk yang tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Normalnya yang bakal ditanya pertama kali adalah Suami Ini istri anak orang Bapaknya sudah nyerahin ke engkau Ke antum Pasrah Bongkoan Sudah selesai ini Sudah urusanmu Kalau kita sudah Ngambil anak orang jadi istri kita Sudah selesai tanggung jawab Bapaknya Beralih kepada siapa? Kepada suaminya Beralih kepada antum-antum ini Baik buruhnya istri Nanti yang ditanya pertama kali siapa? Suaminya Namanya perempuan hobi Mengekspos tubuhnya Kita yang Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hobi mengekspos mungkin suaranya Mukanya Dandanannya Apa? Kita nanti yang bakal ditanya Makanya usahakan jadi suami Punya sifat cerewet juga Terkait hal-hal seperti ini Istri keluar Jilbabnya kurang gede Cerewet kurang gede jilbabnya Kalau jilbabnya kecil-kecil Dibilangin itu jilbab Ukurannya untuk anak kecil Kamu kalau beli jilbab Minimal ukuran apa? SL Syukur-syukur Double SL Syukur-syukur triple SL Nanti X X X X Baru L Kan gitu Syukur-syukur gitu Yang minimal yang X SL Kan gitu Cerewet Jangan diem saja Mau undangan Dandanya terlalu menor Wanginya semerba Wanginya macam-macam Keluar dari bumunya Bilang mandi dulu Ganti Harus seperti itu Memang tanggung jawab kita Untuk anak-anak keluar rumah Anak perempuan Gak pakai jilbab Gak pakai jilbab Yang kita harus serai Serai Kalau keluar rumah Pakai jilbab Udah dibeliin jilbab Pakainya yang bener Bener Dari kapan ini mulai Dibiasakan Dari umayis Dari tamis Tadi itu Gak nunggu balik Enggak Terutama di negara kita Negara kita Tidak ada Kewajiban Tidak ada Undang-undang Yang mewajibkan Perempuan Balik Keluar rumah Harus pakai jilbab Ada gak? Gak ada Berbeda dengan Saudi Kalau di Saudi Memang ada undang-undangnya Berhukum dengan Quran Sunnah Menggunakan pendekatan Malhad Imam Ahmad Perempuan yang balik Ketika keluar rumah Pasti mereka menutupi Aurat Karena undang-undang Jika tidak menutup Aurat Bisa dipenjara Disini ada yang berani menjara Orang gak pakai jilbab Keluar rumah Ada gak? Gak ada Iya kan? Gak ada kan? Gak ada Kepala sekolah Kalau sampai mewajibkan jilbab Kadang malah dipermasalahkan Secara hukum Bertentangan dengan Asasi manusia Iya tanda Jadi kembali kepada siapa? Kepada kita Kepala keluarga Masing-masing Ini sampaian masing-masing itu Dari sejak tablis Biasakan anak-anak kita Tahan kepada Allah Nanti begitu balik Sudah Nyaman Mereka takat Dari semenjak Tamiis Anak perempuan Biasakan pakai jilbab Nanti begitu balik Kalau gak ada jilbab yang layak Yang secara syaripas Mereka gak akan keluar rumah Bisa jadi mereka nangis Kalau dipaksa keluar rumah Tanpa jilbab Nangis Nangis Sebaliknya dari usia Tamiis Tidak pernah kita biasakan Gak pernah kita perintahkan Kita perintahkan balik Sudah balik Bahwa diperintahkan berjilbab Gelirang Pakai jilbab Keluar rumah Nangis gara-gara Pakai jilbab Yang tadi Nangis gara-gara Gak pakai jilbab Yang ini nangis Karena Dipaksa pakai Jilbab Nah gitu Anak kecil juga sama Seperti itu Sholat kan Sholat Nanti kan ada Badi saya sendiri Sudah berintahkan ketika tangis Nanti setelah balik Sudah terbiasa sholat Jangan nunggu balik Baru dipukul Kabur mereka Gak pulang-pulang Mending jadi anak Baik kaburnya ke pesantren Kalau kaburnya ke anak-anak Yang tidak benar Malah jadi ikut Tidak benar Ya Baik jadi Hati-hati Hati-hati Yang punya amanah Tanggung jawab Ya tanggung jawab Ya kalau memungkinkan Kayak kepala negara Seperti ada negara-negara Arab Buat aturan Sesuai dengan Quran Sunnah Itu dapat Pahala Seluruh rakyatnya Gara-gara Keputusan Seorang kepala negara Seorang raja Yang mewajibkan Kepada perempuan Keluar rumah Yang balik Harus berjilba Gara-gara Keputusan ini Bahkan menjadi undang-undang Maka dia dapat Pahala Satu Negara Ya Akhirnya Terjaga Angguran terjaga Hubungan laki-laki Perempuan terjaga Dapat Pahala Satu negara Tapi kalau tidak Memungkinkan Ya mau gimana lagi Ini Imam Nawawi Berbicaranya Beliau hidup Di negara Kekhilafahan Islamia Pemerintahannya Islam Negara Islam Khilafah Lah sekarang Tidak ada Mungkin Pak Wondo Menyalang Wali Kota Bekasi Enggak ya Yang semangat Pak Irsan Kayaknya Atau Pak Nanda Kayaknya Wali Kota Bekasi Atau Wali Kota Atau Gubernur Bisa tidak Mewajibkan Ini dan itu Kalau memungkinkan Silahkan Tapi kalau Tidak Ya irdikahu Haqofit Terolain Pilih Pilih Yang Apa Yang tidak Berbahaya Ada banyak Bahaya Hindari Yang paling Berbahaya Kalau pilih Hanya Buruh Dan Lebih Buruh Ya Wismileh Yang Buruh Jadi Kadang-kadang Teks-teks Para ulama itu Harus kita Tanzil Harus kita Pahami Tersuai konteks Zamannya Masing Masing Ketika memang Zaman kita Bisa dimaknai Seperti zamannya Imam Nawawi Ya berarti Wajib Kepala negara Wajib Harus Wajib Membuat Aturan Sholat Jamaah Kan gitu Maksa Ngambil Zakat Kan gitu Kalau model Zaman Nabi Di zaman Khilafah Zakat itu Dipaksa oleh Negara Terutama Di Al-Anwal Binatang Ternak Terus kemudian Apa namanya Hasil Umi Padi Jagung Dan sebagainya Itu dipaksa Kurma Mau gak Mau Komunitas Sudah datang Maksa Bayar Bayar Zakatnya Ya kalau Kita Ya gak bisa mungkin Karena bukan negara Agama Islam Kita negara-negara Demo Demokrasi Nah mungkin Ditangzilnya Seperti itu Diterapkannya Sesuai dengan Harus melihat Situasi dan Kondisinya Hadis yang pertama Hadis yang pertama Hadis nomor 300 Belum ya Udah Oh benar Wah nabi huraira Rata raduallahu anhu Qal Akhudal hashanu bin wali Bin abitani bin raduallahu anhu Hasan bin ali Suatu saat Hasan bin ali Cucunya baginda nabi ya Sibtu Sibtu nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi Kalau cucu dari anak laki-laki Disebut Hafidh Kalau cucu dari anak perempuan Disebut Sibtu Itu sama-sama cu Cucu Memang orang Arah Bedakan Jalur laki Jalur perempuan itu Dibedakan Kayak Paman atau pak de Dari bapak kita Sebutnya apa Alam Am Kalau paman atau pak de Dari ibu kita Disebutnya Halo Eh Apa Khal Sebutnya Khal Cucu dari anak laki-laki Hafidh Cucu dari anak perempuan Sibtu Ini Hasan bin Ali Anaknya Ali bin Abi Talib Istrinya Istrinya Ali siapa Fatimah Zahra Binti Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Yang kemuliaannya Udah jangan ditanya Berjilid-jilid Pemudah Kalau mau Bahas keutamaan Kemuliaan siapa Hasan bin Ali Yang kata Baginda Nabi Ya Allah Ku mencintai mereka Berdua Hasan dan Hussein Cintailah yang mencintai mereka Loh Kalau ku mencintai Allah Suruh mencintai Hasan Hussein Seperti itu Buahnya sekali Keutamanya Sangat Sangat Tasyur Suatu saat Hasan bin Ali Mengambil Satu kurma sedekah Kurma saka Yang namanya Anak kecil Kemudian Dimasukin ke mulutnya Mau dimakan Bapak Allah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kah Kah Kalau kata Kata kita Suruh Muntahin Bahasa mereka Disuruh Muntahin Muntahin Terus Kata Baginda Irmi pihak Buah Buah Ama'alimta Anna Lana Kulus Sadaqah Muntahfakun Alayhi Wafiriwayatin Anna Latahillu Lana Sadaqah Apa kamu belum tahu Tadolay Ger Gitu ya Sesayang Kamu gak tahu Kita ini Gak makan Zakat Dalam satu riwayat Kita Tidak Halal Makan Zakat Jadi Nabi Beserta Keturunan Nabi Haram Memakan Zakat Terus Dari mana Dapatnya Dapatnya Dari Faid Dari Harta Rampasan Peran Kalau Harta Rampasan Peran Itu Wa'alamu Annana Ghalimtum Min Shai'in Fa'anna Lillahi Kum Samu Walil Rasul Walil Kurda Waliyadana Hilal Firlaya 20% Nanti Dikasih Untuk Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Sallam Kemudian Duruh Temuruh Sampai Kekhilafat Islam Sampai Kemerintahan Islam Yang ada Jaman Dulu Setiap Ada Rampasan Perang 20% Untuk Keturunan Nabi Itu yang Dibagi Jadi itu Harta Yang Mulia Karena Dapatnya Dari Bia'izzil Islam Awal Muslimin Dapatnya Harta Tersebut Karena Kemuliaan Orang Islam Yang Menunduhkan Agama Selain Islam Sedangkan Zakat Untuk Nabi Dan Keturunannya Adalah Awsafun Nas Maksudnya Adalah Kotoran Manusia Kotoran Harta Manusia Jadi Tidak Layak Untuk Dimakan Oleh Nabi Dan Keturunannya Bagi kita Bagaimana Halal Memang Antum Ini Berhak Menerima Zakat Mungkin Bagian Dari Fakir Miskit Atau Amilin Alayhi Atom Al-Fakur Hubuhum Dan Sebagainya Delapan As-Naf Maka Zakat Itu Hukumnya Halalun Tayyib Bukan Kotoran Kotoran Hanya Untuk Baginda Nabi Dan Keturunannya Tapi Untuk Selain Nabi Bukan Kotoran Itu Halalun Tayyib Faham Dari 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 Jaman Dari Jaman Jaman Sekarang Enggak Makanya Sebagian Ulama Menfakwakan Boleh Boleh Bagi keturunan Nabi Menerima Zakat Kalau Kalau Masuk Anak Anak Jadi Kalau Anak Kecil Sengaja Makan Punya Orang Lain Ngambil Anak Kecil Nggak Mencuri Enggak Enggak Dosa Enggak Cuma Tetap Wajib Bayar Yang Walinya Keluarganya Wajib Bayar Nah Ini Anak Kecil Ngambil Cucu Beliau Sendiri Yang Sudah Masih Kecil Nambil Kurma Dimakan Disuruh Montahir Saking Sayangnya Beliau Perhatiannya Beliau Bahwa Ini Keturunanku Keluargaku Jangan Sampai Anda Benda Haram Masuk Ke Perutnya Meskipun Enggak Dosa Meskipun Enggak Dosa Dilarang Dilarang oleh Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Anak Kecil Karenanya Hadis Ini Menjadi Anjuran Bagi Kita Untuk Mendidik Anak Sejak Usia Dini Tahu Mana Yang Gak Boleh Mana Yang Boleh Hadis Ini Juga Sebenarnya Menjadi Bantahan Sanggahan Bagi Orang-orang Yang Mengatakan Bahwasannya Pendidikan Modern Itu Gak Boleh Ada Kalimat Jangan Hindari Kalimat Jangan Ini Rasulullah Pakai Kalimat Jangan Jelas Jelas Pakai Gak Gak Boleh Gak Boleh Haram Gak Boleh Jangan Sama Jangan 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 Tidak Halal Dari kita Sedekat Jangan Malah Irmi Buang Buang Gak Boleh Dijelaskan Masih Kecil Jadi Dari Kecil Dibiasakan Ini Yang Boleh Ini Yang Boleh Perkara Mereka Nanya Nanya Macem Macem Jelaskan Sebisanya Kenapa Gak Boleh Karena Gini 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 Nanya Anak Kecil Itu Kan Banyak Nanya Berarti Pintar Biasa Nanya Jelasin Sebisah Bisanya Cuma Dari Kecil Biasakan Ini Gak Boleh Ini Boleh Ini Biar Cintai Allah Cintai Rasulullah Seperti Itu Jangan Dibiarkan Diubah Mohon maaf Gak Pernah Dengar Kalimat Menyalahkan Dia Ini Tanya Jauh Jusuf Ustaz Sepul Amin Kalau Ngajar Anak Anak Kecil Sekarang Yang Sama Bapak Ibunya Gak Pernah Disalahin Gak Pernah Dilarang Bingung Kan Paling Bingung Iya Apa Bacanya Salah Kurang Panjang Gak Seperti Itu Ngambek Dia Kenapa Sama Bapaknya Gak Bernah Disalahin Jadi Apapun Yang Dia Nakukan Selalu Bener Iya Bahkan Jelas-jelas Pacaran Haram Kalau Ditanya Ahli Pendidikan Sekarang Jangan Bilang Pacaran Haram Lihat Terus Bilangnya Lu Gimana Gimana Bilangnya Bu Belum Waktunya Yaudah Nanti Ada Waktunya Berarti Boleh Enggak Baik Asik Tidak Baik Masih Boleh Orang Kentut Juga Enggak Baik Tapi Kentut Enggak Haram Iya Enggak Baik Orang Kentut Dimuka Umum Tuot Enggak Baik Tapi Haram Enggak Enggak Jadi Enggak Semua Enggak Baik Haram Enggak Seperti Itu Makanya Udah Gampang Gampang Bila Enggak Boleh Enggak Boleh Enggak Boleh Kita Punya Anak Ini Mainan Bentuk Apa Mohon Maaf Hewan Yang Dilarang Di Carian Kita Kan Ini Bentuk Ini Enggak Boleh Enggak Boleh Enggak Boleh Boleh Ayah Ibu Enggak Boleh Yang pertama Kali Dipercaya Anak Kecil Sebelum Menikah Kenal Guru Pasti Kita Pasti Kita Kalau Kenal Guru Biasanya Percaya Guru Enggak Percaya Sama Bapak Amak Tapi Yang Dibilang Bapak Amak Pasti Sayangnya Bapak Amak Sekarang Di Doktrin Hindari Kalimat Jangan Kalimat Enggak Boleh Jadi Anak Hidup Dalam Kondisi Sekarang Pdw Semaunya Sendiri Jangan 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 Guru 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 DHD SMP SMA 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 Akhir Kelas 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 5 Itu Masih Mengeluhkan Permasalahan Moralitas Dan Akhlak Di Anak Anak Iya Manda Anak Belum Kelas Apalagi SMP SMA Sanawiyah Aliyah Permasalahan Moralnya Belum Selesai Karena Kebanyakan Hanya Mentransformasi Ilmu Memindahkan Ilmu Wawasan Tapi Adabnya Tidak Ini beda Kalau yang dari awal Diajarkan Ada Beda Di pesantren Itu beda Di sekolah Sekolah Itu saya Pernahlihat Sendiri Bagaimana Anak Murid Itu Berani Nabok Burunya Meskipun Nabok Bercanda Pak Buru Ditabok Apanya Ininya Gitu Ya Bapak Buru Gimana Sif Itu Ya Allah Ngobrol Kalau Di pesantren Itu Enggak Ngobrol Ya Sopan Bener-bener Dimuliakan Sebagai Guru Kalau Setoran Hafalan Saya Masih Ingat Setoran Hafalan Di Ilir Boyok Setorannya Disana Setoran Hafalan Gini Tangan Saya Tak Taruh Di Atas Sini Sama Gima Ftuh Ditampel Saya Bingung Kenapa Ditampel Saya Naikkan Lagi Ditampel Lagi Saya Kanan Kanan Kiri Kata Teman Kan Setoran Mukanya Saja Tangannya Jangan Ikut Di Setorin Ini Gak Sopan Ini Depan Kiai Gini Gak Sopan Masya Allah Ya Bahkan Duduk Seperti Antum Antum Ini Gak Sopan Kalau Di Depan Kiai Apalagi Perempuan Gak Sopan Lagi Tapi Kalau Di Bekasi Kan Sopan Perempuan Duduk Silah Juga Sopan Ya Tiap Daerah Punya Kesopanan Masing Masing Apalagi Sampai Selanjora Gak Sopan Lagi Jadi Kalau Di Pesantren Ya Mending Kalau Cuma Nyadar Kalau Baju Dimalum Udah 60 Tahun Baju Gak Apa Yang Unik Lagi Kalau Pengajian Ustadz Nggak Dikasih Kursi Sandaran Kalian Kasih Kursi Sandaran Enak Banyak Masjid Itu Ustadz Di Tengah Persis Di Tengah Di Pengimaman Tengah Gak Ada Sandar Giliran Siapanya Makmum Jamaah Rebutan Nyender Semua Terbawa Kalau Bagian Sender Terpaksa Ketengah Ada Diantum Apa Semuanya Kayak Gitu Itu Biasanya Ngaji Puluhan Tahun Enggak Pinter Pinter Kayak Gitu Biasanya Lelih Ustadz Nggak Dikasih Sandaran Nggak Dihanya Nyender Sudah Nyender Apa Kakinya Terus Kemudian Seloncur Terus Kemudian Ada yang Masih Megang Hampir Kadang Tidur Astagfirullahaladzim Ya Mungkin Lagi itu Bisa Ngaji Bertahun-tahun Nggak Dapat Ilmu Dapat Nya Apa Nggak Tahu Jadi Ketiduran Makanya Ya Ada Adab Ya Diajarkan Adab Yang Bener Diajarkan Adab Yang Bener Wallahualam Besor Jadi Bapak Ibu Anak-anaknya Diajarkan Adab Sejak Dini Usahakan Anak-anak kita Sebenarnya Kalau sudah Usia SMP SMA Permasalahan Akhlak Adab Itu Harusnya Sudah Selesai Kelar Contohnya Kalau ada Tamu Ada Tamu Anak kita Keluar Ke ruang Tamu Anak kita Masih Kecil-kecil Suruh Salaman Hal yang Ringan Kan Iya Ringan Ada Salaman Dengan Tamu-tamunya Nanti Kalau Ada Gede Jaga Salaman Tanya Kabar Mana Kabarnya Sehat Semuanya Sehat Sudah Lanjutin Enak Berada Kelihatannya Tersanjutin Ada Tamu Motor TV Jangan Kenceng Kenceng Iya Pak Enggak Ada Tamu Disubuhin Makanan Ibunya Juga Yang Pinter Kalau Nubuhin Makanan Di belakang Sisain Dikit Buat Anak Kalau Blok On Mohon maaf Semuanya Ditaruh Di Di depan Kiliran Anaknya Pengen Makan Harus Ngambil Ke Orang Tamu Kadang Tamunya Ya Allah Kasian Ini Pasti Ini Cuma Sedikit Disubuhan Akhirnya Tamunya Tiga Mau Makan Iya Banda Sisakan Di Di belakang Sedikit Makanya Kalau Beli Untuk Tamu Jangan Hanya Lepas Buat Tamu Anak Anak Juga Dipikir Martabak Beli Dua Dua Jenis Ya Beli Tiga Lah Gitu Jangan Kan Dua Jenis Beli Tiga Kan Gitu Nanti Yang Satu Bisa Buat Anak Di Belakang Gitu Ya Fahami Ya Kalau Makan Dengan Tamu Gimana Diajarin Biar Tamunya Duluan Setelah Itu Baru Baru Kita Makannya Bareng Ketika Makan Diajari Jangan Sambil Ngobrol Meskipun Bo Boleh Paham Ya Kalau Makan Kok Bantu Terpaksa Bantu Ya Diajarin Untuk Mulut Atau Bersih Atau Kentun Hal Sebele Lagi Ada Tamu Atau Kita Makan Mumpul Itu Kentun Ruet Gitu Kira Kira Yang Makan Itu Kira Jadi Nafsu Makan Enggak 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 Ngapain Ngapain Gak Usah Apa Namanya Ya Apa Namanya Kepo Namanya Udah Ada Hal Privasi Yang Tanya Kalau Dijabarkan Malah Kita Malah Kita Sendiri Gitu Habis Ngapain Bersih Kentun Gumpul Tadi Ada Apasnya Mau Enggak Jadi Makan Kita Diajarkan Ada Ke Anak Anak Gitu Ya Diajarkan Beragam Anak Kita Berani Bentak Ibunya Marain Jewer Bila Perlu Jangan Sampai Anak Itu Berani Bentak Ibunya Ibunya Kau Tahu Anak Yang Bentak Bapaknya Masih Kecil Jewer Pukul Bila Perlu Jangan Sampai Dari Kecil Anak Terbiasa Ngakar Suara Ke Orang Tuh Karena Enggak Dibiasain Lihat Anak Suara Kemaknya Bapaknya Diam Aja Udah Biasa Zaman Anak Sekarang Enggak Ada Hal Yang Lumrah Ada Hal Yang Lumrah Ada Batasan Ini Kalau Dari Kecil Dibiasakan Bentak Bapak Mak Nanti Bentak Bapak Mak Ajarkan Ada Dari Sekarang Dari Kecil Ngomong Sama Bapak Mak Mak Bahasa Yang Bagus Ya Enggak Ada Luah Enggak Ada Kalau Ngasih Ke Bapak Mak Yang Bagus Ngasih Tangan Kanan Terima Juga Tangan Kanan Kalau Dinasihatin Diam Kan Gitu Jangan Malah Marah Jangan Malah Ngambek Dinasihatin Didengerin Diajarkan Kepada Mereka Karena Emang Namanya Anak Kecil Tergantung Orang Tuanya Semua Anak Dilahirkan Dengan Bahasanya Bisa Menampung Kebaikan Tinggal Bapaknya Mau Jadikan Bia Islam Majusi Yahudi Atau Nas Randari Jadi Pendidikan Anak Itu Sejak Di Dini Yang Paling Bagus Lagi Adalah Pendidikan Anak Sejak Anak Tersebut 20 Tahun Belum Dilahirkan Dari Dini Caranya Gimana Milih Istri Dan Pasangan Yang Ben Benar Al-Umu Madrasa Turbulah Ibu Itu Andalah Tempat Pendidikan Pertama Emaknya Baik Emaknya Sopan Anaknya Biasanya Baik Dan Sopan Emaknya Selengean Enggak Sopan Kurakan Lian Anaknya Barbar Biasanya Suruh Milih Pasangan Yang Baik Cari Istri Yang Baik Baik Cari Suami Juga Yang Baik Baik Karena Sebelum Ke Sekolah Sekolah Sekarang Hanya Kebanyakan Formalitas Formalitas Cari Ijazah Iya Banyakannya Seperti Itu Sedangkan Akhlak Adab Itu Dikembalikan Kepada Bapak Ibunya Masing Masing Jadi Tanggung Jawab Kita Mari Belajari Lagi Adab Tata Kerama Etika Banyak Banyak Tarifan Lokal Di Negara Kita Ini Bagian Dari Adab Yang Baik Banyak Sekali Contohnya Mau Kalau Saya Orang Jawa Mau Ke WC Itu Tidak Bilang Ke WC Tapi Mau Ke Belakang Nur Sehu Bade Teng Winking Mau Ke Belakang Itu Kalau Orang Zaman Dulu Tahu Maksudnya Pengen Ke Kaman Mandi Mau Meriki Gitu Kalau Orang Sudah Biasanya Mau Ke Cahit Gitu Ya Apa Ke Pengker Mau Ke Belakang Juga Gitu Ya Mau Ke Belakang Itu Kalau Anak Sekaman Ke Belakang Ngapain Si Iya Kan Karena Enggak Diajari Anda Kalau Diajari Anda Kep Harifam Dokal Kita Mau Ke Belakang Maksudnya Andalah Ke Kamar Nanti Seperti Diajarkan Anda Sejak Dini Wallahu